Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman bertemu kembali Jadi pada video kali ini Ini saya akan menjelaskan Tentang Merpati Yang bagus dipelihara Atau ciri-ciri merpati yang bagus dipelihara Nah ini karena ada Beberapa teman-teman yang nanya ke saya Yaitu Bang gimana sih cara milih merpati yang bagus Buat dipelihara tapi Tidak dimainin ya Cuma buat apa Ya pokoknya dipelihara saja Nah ini pada video kali ini akan saya jelaskan Teman-teman cara memilih Merpati yang bagus untuk dipelihara Ini di depan saya Sudah ada contohnya teman-teman Jadi ini untuk merpati yang Bagus dipelihara ini Ini fleksibel ya teman-teman bukan mengarah Untuk merpati yang buat kolong Buat tomrangan Atau Buat gaburan teman-teman Jadi ini merpati ini fleksibel Itu maksudnya nanti bagusnya itu bisa Buat kolong bisa Buat tomrangan bisa Buat rumahan Buat hiasan Atau cuma buat iseng-iseng Perihara merpati juga Sangat bisa teman-teman Jadi tidak spesifik ke kolong Tidak spesifik ke tomrangan Atau sebagainya Jadi ini fleksibel teman-teman ya Seperti itu Nah oke jadi Di depan saya ini sudah ada contoh Merpatinya teman-teman ya Nanti saya juga akan Contohkan yang Nggak bagus teman-teman Yang jelek untuk Dipelihara Seperti itu Oke Langsung saja kita Mulai dari yang pertama teman-teman Bagaimana sih Cara milih merpati yang Bagus dipelihara Yang pertama Yaitu kita pastikan Merpati itu masih muda teman-teman Kenapa masih muda Karena merpati muda itu Nanti gampang pomah teman-teman Nah ini kan Bagi para pemain merpati Pasti suka sekali Jika merpati itu gampang pomah ya Kita nggak perlu repot-repot Untuk pomahkan merpati tersebut Jadi kita Nggak pilih yang masih muda teman-teman Nah seperti itu Untuk membedakan merpati tua dan muda Bisa teman-teman tonton Di video saya Yang sebelum-sebelumnya Nanti ditulis saja Cara membedakan merpati Tua dan yang muda teman-teman Kalau saya jelaskan disini Nanti takutnya terlalu panjang ya Jadi pertama kali Kita pilih yang muda dulu Teman-teman Oke lalu Untuk selanjutnya Yaitu Kita Pegang merpatinya teman-teman Nah setelah itu kan Kita pegang merpati ya Merpatinya kita pilih Yaitu yang bodinya besar Teman-teman Nah kenapa bodinya besar Atau badannya yang besar Karena merpati yang Bodinya besar Badan besar itu nanti Kalau seandainya ya Buat kita mainan Buat kita tomperangan Ataupun kolong Itu akan stabil teman-teman Nggak gampang Oleng ya Pas kena angin Agak kenceng Seperti itu Lalu Jika hanya untuk Wiasan Ya itu kan Keren teman-teman ya Besar gagah Itu kan Dipandang enak juga Seperti itu Jadi Dipilih yang badannya besar Lalu untuk yang ketiga Lalu untuk yang ketiga teman-teman Kita bisa Pilih teman-teman ya Yang Warnanya Bagus Atau warnanya Sesuai Keinginan ya Untuk warna itu selera Sebenarnya teman-teman Warna itu Tergantung Selera Si Pemelihara Seperti itu Jadi Kalau kita suka Warna yang seperti ini Ini contohnya Megan teman-teman Megan Sedikit metris Megan Gendit Megan Gending ya Ini Kalau Suka seperti ini Pelihara yang seperti ini Kalau suka gambir Pelihara gambir Kalau suka Yang Model Pelantong Atau pelontang Bisa Pelihara yang Model pelontang Jadi Untuk warna itu Selera ya Seperti itu Lalu Kita akan Menuju ke Yang lebih spesifik Lagi Yaitu Kita lihat Dari bagian Kepala 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 ini Kita pilih Yang besar Besar Tapi Yang gagah Seperti ini Enggak terlalu Jenong Enggak terlalu Lancip Kenapa Karena merpati ini Fleksibel Bisa buat Gaburan Bisa buat Kolongan Jadi aman Kalau yang terlalu Jenong Biasanya Buat gaburan Bagus Tapi kalau Buat kolongan Kurang Seperti itu Lalu kita Beralih ke paruh Paruh diusahakan Pilih yang pendek Nah pendek Seperti ini Pendek kan Pendek Lalu Untuk spesifik lagi Untuk lubang hidung Ini kita Enggak perlu Lebih lanjut Karena untuk Merpati yang Model Cuma dibelihara saja Enggak perlu yang spesifik Untuk lubang hidung Kalau lebih Bagusnya Pilih yang Ini Sempit Yang Lubang hidungnya Sempit Itu karena Lebih bagus Di udara Lebih tahan lama Lebih Apa ya Pokoknya Lebih bagus Seperti itu Oke Lalu kita lanjut Dari bagian leher Cari yang Mengkilap Karena apa Bagian Mengkilap Ini Bagian bulu leher Cari yang tebal Dan mengkilap Nah Sebentar Saya jelaskan Karena Mengkilap Ini Ini Nanti Menandakan Merpati itu Gagah Gagah Merpati itu Keren Dan Dipelihara Dipandang Enak Buat Nanti Ibaratnya Mau kita Latih Juga Ibaratnya Warnanya itu Berkelas Jangan kita cari Yang pucet-pucet Nanti saya tunjukkan Yang model Pucet-pucet Seperti itu Lalu Untuk lar Selanjutnya Kita bahas Untuk lar Lar Diusahakan Yang rapi Dan daunnya Lebar-lebar Seperti ini Bisa dilihat Ini kan Merpatinya Larnya rapi Lar itu Sayap Bulu-bulu Ini namanya Lar Ini karena Baru Posisi Angkat giring Lihat Yang petina Ngejar Terus Ini Jadi seperti ini Bisa dilihat Untuk Larnya rapi Seperti ini Nah Seperti ini Larnya rapi Nggak Nggak Renggang-renggang Dan Tebal-tebal Teman-teman Lebar-lebar Maksudnya Lebar-lebar Ini menandakan Merpati itu Bisa buat Gaburan Bisa buat Kolongan Buat Temprangan Bagus Jadi Sangat-sangat Rekomendasi Seperti itu Jadi Kalau kita memilih Cari yang Larnya rapat Bagus Seperti ini Teman-teman Nah ini nanti Merpatinya itu Bisa buat Apapun lah Ibaratnya kita jual lagi Nanti Kesama orang yang Ngerti merpati Pasti Harganya Nggak jatuh Seperti itu Lalu untuk Dari Ekor Teman-teman Diusahakan yang Nyatu Karena Sebagian pemain Merpati itu Pasti sangat suka Dengan merpati Yang ekornya Nyatu Seperti ini Karena Kalau yang mekar Itu kurang bagus Ya teman-teman Ya Kurang aja Sebenarnya Seperti ini Kita asal yang Nyatu Seperti ini Kalau untuk panjang Ujung Laris ini Sedan ujung Ekor ini Diusahakan yang Mendekati Itu lebih bagus Kalau Enggak juga Enggak masalah Karena ini kita Bahasnya yang Dipelihara saja Bukan untuk Spesifik Kolong Ataupun Tomperang Lalu kita Lalu kita Lalu kita lanjut Di bagian yang Sangat penting Teman-teman Yaitu Di Ini Di Capitan Atau Capit Urang Teman-teman Ini kita Lihatnya Di bagian Sini Ini kita Rapa-raba Sini kan Pasti kelihatan Pasti terasa Kita cari Yang Keras Kenapa Keras Karena merpati Seperti itu Biasanya Kenceng Kalau Enggak Keras Kita Bisa Pilih Yang lentur Tapi Yang rapet Kalau Yang keras Agak Renggang Enggak Masalah Kita Kalau Diusahakan Yang Keras Runcing Dan Rapet Itu Bagus Kalau Renggang Tidak Masalah Tapi Yang penting Keras Karena Merpati Seperti itu Tandanya Merpatinya Kenceng Bapan Untuk Seprinya Biasanya Kenceng Karena Kalau Merpati Kenceng Kalau Buat Seumpamanya Kepengen Buat Mainan Sudah Ada Modal Merpati Kenceng Jadi Tidak Memalukan Lalu Untuk Dari Bagian Kuku Diusahakan Serasi Dengan Paruh Oke Teman Lalu Untuk Bagian Mata Diusahakan Yang Sernih Sebenarnya Tidak Terlalu Penting Juga Karena Cuma Buat Peliharaan Tapi Kalau Mau Buat Mainan Diusahakan Yang Sernih Yang Enggak Gimana Enggak Butek Bukan Butek Mata Jawa Tapi Butek Itu Bagian Maniknya Ini Agak Meleber Meleber Keluar Itu Diusahakan Dihindari Dulu Kalau Terpaksanya Dibeli Enggak Masalah Tapi Kalau Bisa Dihindari Dulu Oke Seperti Itu Ini Ciri Merpati Yang Bagus Ini Penjelasannya Enggak Terlalu Spesifik Karena Ini Saya Contohkan Merpati Yang Model Flexible Bisa Buat Dipelihara Saja Buat Main Juga Oke Buat Gaburan Juga Oke Nah Ini Saya Contohkan Merpati Yang Jelek Yang Buat Apa Namanya Mainan Enggak Bagus Buat Dipelihara Juga Kurang Bagus Saya Akan Ambil Dulu Seperti Ini Merpati Bandangan Merpati Nyasar Ini Karena Saya Juga Ada Merpati Yang Jelek Tapi Tidak Ketangkep Karena Liar Yang Ada Merpati Bandangan Kebetulan Ini Merpati Jelek Jelek Pakai Banget Ini Teman Kita Lihat Larnya Langsung Kita Lihat Larnya Seperti Ini Renggang Renggang Ini Walaupun Ibaratnya Pas Tumbuh Bagus Ini Tetap Renggang Dan Daunnya Pun Tidak Lebar Tapi Kecil Seperti Ini Kurang Bagus Lalu Untuk Dari Merpati Kecil Jelas Ini Kecil Teman Teman Merpat Ini Dari Kepala Pun Buluk Kecil Seperti Agak Sedikit Besar Lumayan Lalu Untuk Kepala Ini Masih Oke Masih Bisa Dipakai Tapi Memang Merpatinya Kurang Terawat Jadi Seperti Ini Lalu Dari Sapitan Kurang Bagus Lentur Seperti Ini Merpati Yang Kurang Bagus Yang Kurang Mengkilap Agak Kusum Kusum Seperti Ini Memang Kurang Perawat Tapi Kalau Dirawat Pun Agak Lebih Lumayan Sebenarnya Tapi Kalau Bisa Kita Cari Yang Lebih Mengkilap Lebih Bagus Seperti Itu Contoh Merpati Yang Bagus Diblihara Dan Yang Kurang Bagus Diblihara Jadi Jika Teman Tuan Suka Dengan Video Ini Bisa Di Like Di Subscribe Jika Ada Kritik Dan Seran Bisa Langsung Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Oke Terima